Wali Kota Palembang, Harno Joyo memimpin apel pagi di pelateran Benteng Kutobesak yang dihadiri sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Apel pagi ini dilaksanakan setelah ASN mendapatkan libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Dalam sambutannya, Harno Joyo mengatakan seluruh aparatur sipil negara mendapatkan libur lebaran selama 10 hari. Diharapkan setelah mendapatkan libur, ASN dapat segera kembali dalam melakukan aktivitas, terutama dalam melayani masyarakat Kota Palembang. Namun bagi ASN yang terdata masih belum masuk kerja setelah mendapatkan libur panjang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Selamat berbadi, keluarga, dan ucapkan selamat selamat. Selamat berbadi. Alhamdulillah, mulai saat ini, tentu kita yang diamanakan menjadi klien yang terbaik bagi masyarakat Kota Palembang. Betul-betul kita laksanakan, supaya masyarakat bangga dengan keberadaan. Usai melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan halal-bilhalal dan saling memaafkan yang dipimpin wali Kota Palembang kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang.